Assalamualaikum, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1 muatan PKN, rukun dalam perbedaan. Toleransi adalah suatu sikap saling menghormati dan menghargai antarkelompok atau antarindividu dalam masyarakat atau dalam lingkup lainnya. Negara Indonesia yang memiliki beragam suku, agama, bahasa, dan adat istiadat, membutuhkan sikap toleransi agar tercipta kehidupan masyarakat yang rukun dan damai, sehingga tercapailah persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan mengandung makna dan arti penting bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Arti penting bagi diri sendiri Dengan semangat persatuan dan kesatuan, maka kehidupan pribadi akan damai dan tentram karena kita dapat hidup di antara orang lain dengan sikap saling menghargai. Yang kedua, semangat persatuan yang diperlihatkan diri sendiri akan mewarnai persatuan dalam keluarga. Semangat persatuan dalam keluarga mempengaruhi semangat persatuan di masyarakat. Arti penting bagi masyarakat Kehidupan masyarakat akan tentram dan damai. Bilangnya konflik yang dapat memecah belah masyarakat. Tumbuhnya sikap saling menghormati, bekerjasama, dan gotong royong dalam masyarakat. Arti penting bagi bangsa dan negara Persatuan didorong untuk mencapai kehidupan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Persatuan dan kesatuan bangsa terbentuk dari proses yang tumbuh dari unsur-unsur sosial budaya. Sehingga terbentuklah unsur-unsur sosial budaya di masyarakat seperti sifat kekeluargaan dan jiwa gotong royong. Contoh sikap yang mencerminkan nilai persatuan dan kesatuan di keluarga Saling mencintai sesama anggota keluarga Bekerjasama dalam menyelesaikan urusan rumah tangga Menjalankan kewajiban sebagai anggota keluarga dengan tulus Contoh sikap yang mencerminkan nilai persatuan dan kesatuan di sekolah Kerja bakti membersihkan kelas, ikat menjaga keamanan sekolah, menghormati teman yang berbeda agama Contoh sikap yang mencerminkan nilai persatuan dan kesatuan di masyarakat Gotong royong membersihkan lingkungan, berperilaku dengan penuh tinggang rasa dan toleransi Mengadakan bakti sosial di lingkungan masyarakat Terima kasih atas perhatiannya Sampai berjumpa di materi berikutnya Jangan lupa like, subscribe, dan komen Jangan lupa like, subscribe, dan komen